Sudah Bu, makasih Bu Soal 5 Sebuah pelitian dilakukan untuk mengungkapkan tingkat stres di kalangan mahasiswa Diklaim bahwa nilai yang berada lebih dari 95 Menunjukkan bahwa stresnya berada Berada dalam tingkat yang berbahaya Sebuah sampel acak terdiri dari 13 mahasiswa Terdiri dari 13 mahasiswa Blah, 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 ya Oke, kalau soalnya demikian, susahnya di mana? Menentukan klaimnya Bu Menentukan, oh selidikilah apa klaim tersebut Benar atau salah? Sebenarnya ini pertanyaan pertama adalah Normal atau enggak? N-nya kurang dari 30 Dia berdistribusi, X-nya berdistribusi normal atau tidak? Cara mencari X berdistribusi normal kemarin Bisa dibikin scatter plot Ya udah, ini kelewatan satu nih Misalkan ini diasumsikan normal Dia diasumsikan berdistribusi normal Kalau misalkan tidak ada Tidak ada Asumsi distribusi normal Maka Anda harus Membuat Sebuah Garis Scatter plot Kemudian Anda tarik garis Ya Kalau misalkan tidak ada pola-pola tertentu Maka dia mendekati distribusi normal Oke Itu Terus Mana klaimnya? Di klaim Karena ada tulisannya ya Di klaim Bahwa nilai yang berada lebih dari 95 Menunjukkan Stres berada dalam tingkat yang berbahaya Berarti Stresnya Klaimnya itu adalah Kalau rata-ratanya Lebih dari 95 Itu berbahaya Apakah Ini ya Sebuah penelitian dilakukan Untuk mengungkapkan Bahwa tingkat stres Oke Berarti Ini Dinyatakan sebagai klaimnya Jadi Anda diminta untuk Mengecek kondisi Apakah Kelompok siswa ini Stres atau tidak Stres Oh iya ya Ini tidak ada klaimnya Selidikilah Apakah klaim tersebut Benar atau Salah dengan tingkat Signifikansi 95 Persen Ya udah Asumsinya aja Di sini aja Misalkan ya Kalau misalkan Dianggap Bahwa Rata-rata dari ini Itu lebih dari 95 Berarti New nya Lebih dari 95 Berarti Ini masuk di H0 atau HA HA AA bu Terus H0 Oke Berarti ini pakai Rumus Z Atau rumus T T Ibu T Oke Oke Coba saya akan Nanya deh Ratu 1 Kita mulai Dari Soal Nomor 1 Kemarin udah ya Kita bahas Gramedina Memiliki Rata-rata 1900 Dengan Standar Deviasi 100 Berarti Kemarin Kita Punyai Bahwa Apa tuh Ini itu Adalah Mu Kemudian ini Itu adalah Sigma Oke Berarti kita Menggunakan Rumus Z Gitu ya Kita pakai Rumus Z Untuk yang Hipotesis Rata-rata Kemudian kita Punya Nnya adalah 50 Kemudian ini Adalah X bar Alphanya Adalah 1 Persen Oke Berarti Disini One way Or two way Kita dulu One way Or two Way Tanggal 20 Berapa sih 9 Gak ada ya 29 Kurangi 6 21 Prima One Taruna Hadir Bo Oke Prima Silahkan One way Atau Two way Satu Bo One way Hmm One way One way Oke Kenapa One way Prima Karena Kurang dari Bu HA Oke HA Kurang dari Oke Karena ini ya Mengklaim bahwa ini dapat Dikurangi Oke One way Terus 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 Oke Soal 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 Masih Di Prima Klaimnya Ada Dimana Kurang dari 80 HA Oke HA Kurang dari 80 Berarti One way Or two way One way Bu One way One way Kiri Apa Kanan Kiri Bu Alfanya Berapa Alfanya Ini Itu 0,05 5% Alfanya 5% Berarti Berapakah Titik Kritisnya Titik Kritis Ya Titik Kritis Critical Value Apa Titik Kritis Kemarin Titik Kritis Itu Kalau Alfanya 0,05 Gitu Apa Pertanyaan Apa Prima 0,05 Itu Apa Iya Oke Ini 1,8 95 1, 8 95 Oke Yang lain Ada Yang mau Membantu Prima Apakah Benar Terima kasih Prima Ya Bu Sama Terus Lanjut Tita 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 Ada Tita Saya Bu Tadi Berapa Titik Critical Thinking Critical Thinking Critical Value 1,89 458 1,89 Oke Karena pakai apa Benar tadi Prima ya Karena pakai apa Critical value-nya Dari mana Dari Tabel T Ya Dari tabel T Dengan Degree of T Dengan degree of Freedom-nya 7 Oke 2,3 Oke Sip Terus Masih Di Tita Nomor 2 Eh Nomor 2 Nomor 2 Ini pakai Proporsi Atau Pakai Rata-rata Pakai Rata-rata Pakai Oke Rata-rata Oke Pakai Z Atau Pakai T Pakai T Pakai T Kenapa Pakai T Karena Itu Dia Diambil Dari Data Sample Yang Diketahui Itu Standar Deviasi Dari Sample Oke Ya Karena Standar Deviasi Untuk Yang Di Populasi Tidak Diketahui Oke Ini Adalah S Oke One way Two way Two way Two way Oke Lalu Two way Berarti Berapa T nya Berapa Critical value Critical value nya 1,98 Minus 1,98 Dan 1,98 Oke Plus minus ya Oke Lanjut Kayaknya Tiap pagi Mesti Compre Kayak gini Terus Soal Nomor Tiga Soal Nomor Tiga Capa tuh Friend Joshua Ya Ya Bu Oke Soal Nomor Tiga Friend Yosua Ini Pakai Proporsi Atau Pakai Rata-Rata Proporsi Bu Kenapa Proporsi Dari Hasil Panen 90% Itu Oke Karena Yang Diketahui Adalah Proporsi Atau Perbandingan Gitu ya Dengan Kejadian Suksesnya Sudah diketahui Kejadian Suksesnya Apa Disini Friend Kalau bicara Proporsi Tenaman Yang berhasil Panen Berhasil Panen Berarti P nya Diambil Dari Yang Jagung Yang Berhasil Dipanen Kemudian Q nya Diambil Dari Yang Negasinya Atau Lawanya Gagal Panen Oke Terus Alfanya Alfanya 0,05 Kenapa 0,05 Kenapa 0,05 Ayo Kenapa Oke Silahkan Raihan Kenapa 0,05 Kenapa 0,01 Atau Kenapa 0,1 Atau Kenapa 0,12 Atau Kenapa 0,18 Kenapa Asumsi 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 Siapa Oh Sebentar Boleh gak Kalau saya Pakai 0,12 Boleh gak Boleh Tapi Saya Pakai Yang Common Use Pakai Yang Apa Common Use Oke Common Oke Jadi Kalau Misalkan Saya mau Pakai 0,12 Boleh 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 Sangat Boleh Kalau Saya mau Pakai 0,22 Silahkan Aja Tetapi Yang Ketika Tidak Diketahui Itu Kesepakatan Bersama Ketika Tidak Diketahui Maka Kita Pakai Yang Common Use 1% 10% Ataupun 5% Kalau Misalkan Tidak Diketahui Sama Sekali Pakai Yang 5% Tapi Kita Bisa Melihat Konteksnya Akan Lebih Baik Kalau Yang Dipakai Itu Semakin Kecil Persentasenya Kalau Mungkin Di Kelas Kayak Gini Tidak Akan Ditanyakan Tapi Nanti Ketika Anda Melakukan Hasil Penulitan Akan Ditanyakan Kenapa Kamu Pakai 5% Kenapa Tidak Pilih 10% Kenapa Tidak Pakai 1% Nah Itu Harus Menyampaikan Landasan Teori Yang Benar Gitu Kalau Misalkan Oke Common Use Kenapa Kamu Tiba-tiba Pilih Common Use Kenapa Kamu Pilih Common Use Kalau Di Buku Triola Kalau Misalkan Tidak Diketahui Yaudah Diasumsikan Aja Referensi Dari Penulis Peneliti Pengen Memilih Yang Mana Tetapi Kalau Misalkan Penelitian Saya Adalah Penelitian Sosial Misalkan Diperbolehkan Kok Sampai Alfanya 15% Silahkan Ketika Anda Menemukan Sebuah Teori Yang Menyatakan Bahwa Untuk Penelitian Sosial Diperbolehkan Alfanya Paling Gede 15% Itu Boleh Aja Tapi Anda Harus Mencari Teori Yang Menyatakan Pernyataan Tersebut Oke Terima Kasih Frendy Jadi Alfanya 0,05 Ya Tadi Terus Tadi saya Sudah nanya Belum ya One way Two way Masih Sama Frendy Yosua One way Two way Satu Atau Dua Oh Izin Bu Two way Two way Ya Two way Kalau Two way Berarti Proporsi Ini pakai Z atau Paket Z Paket Z Jadi Berapa Angkanya Critical value Titik kritisnya Plus minus 1,96 Oke Plus minus 1,96 Good Terima kasih Siapa Tadi Frendy Frendy Lanjut Soal 4 Yang penting Caranya benar ya Angkanya Tidak akan saya Cek Nomor 4 Nomor 4 Tidak dulu Gozali Gozali Imam Imam Gozali Imam Oke Nomor 4 Itu Pakai Proporsi Atau Rata-rata Pakai Proporsi Nomor 4 Pakai Proporsi Kenapa Pakai Proporsi Karena Perbandingan Perusahaan Keksadana Sama perusahaan Pembiayaan Terus Klaimnya Yang mana Klaimnya Yang HA Yang Kurang dari 50% Kalimat Di situ Yang mana Kalimat Yang mana Yang disoal Kurang dari 50% Ngapain Kalimat Klaimnya Yang mana 50% Ke atas Itu yang H0 Oke Kita belum Ke H0 Klaimnya Yang mana Yang 50% Ke atas 50% Kalau Coba Kemarin UTS Juga Gitu Anda Nulisnya Sekarang Sudah Diberikan Interpretasi Jadi Apa Tapi Banyak Yang Tidak Menuliskan Saya nilai Tetap Saya nilai Full Kalau Tidak Saya nilai Full Tetap Saya nilai Full Tapi Untuk Yang Setelah UTS Karena Ini Anda Ada Pengujian Terus Anda Melakukan Interpretasi Dari Dari Keputusan Dan Kesimpulan Itu Kita Menggunakan Kalimat Formal Statistik Formal Tetapi Kalau Kesimpulannya Kita Menggunakan Kalimat Yang Benar-benar Non Formal Yang Tidak Ada Sangkut Pautnya Sama Statistika Justru Yang Kesimpulannya Itu Dikaitkan Dengan Klaim Yang Sebenarnya Maka Penting Untuk Mengetahui Klaim Yang Sebenarnya Kalau Misalkan Yang Klaim Apa 50% Ke Atas Apa Yang 50% Ke Atas Harus Lengkap Gitu Coba Yang Mana Imam Klaim Klaim Yang Yang Hanolnya Ya Bu Yang 50% Ke Atas 50% Ke Atas Perusahaan Perusahaan Itu Merupakan Perusahaan Yang Siap Jadi 50% Ke Atas Merupakan Perusahaan Yang Sehat Jadi Kalau Angkanya Lebih dari 50% Itu Merupakan Perusahaan Yang Sehat Terus Diambil 45 Sample Perusahaan Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa 67% Sehat Jadi Itu Berarti Tadi Di HA Klaim 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 One Way Two Imam One Way Kiri Kanan Kiri Kiri Kanan Kanan Nero Gak Hanya Kurang Kurang Dari Rata-ratanya Atau Apa Variannya Atau Apanya Ayo Imam Soalnya Begitu Kita Salah Membuat Hipotesis Membuat H0 HA Itu Nanti Kebawah Bisa Salah Semua Begitu Kita Salah Menentukan Itu Kiri Kanan Hati-hati Keputusannya Bisa Terbalik Adalah Anda HA Udah Bener Tuh Anda Tuliskan Misalkan P Kurang Dari 50 Kiri Kanan Kalau P Kurang Dari 50 Coba Yang Lain Kiri Nafis Itu Kiri Tapi Dimut Jadi Saya Nggak Denger Cuma Mulut Nya Ya Udah Saya Membaca Ini Sambil Latihan Cara Membaca Kiri Apa Kanan Terus Diam Semua Terus Diam Gitu Ya Oke Nanti Lampet Masih banyak Kiri Pak Kanan Coba Jawab Dicat Kiri Pak Kanan Yang Nggak Jawab Dicat Nanti Saya Tanyain Ayo Kiri Pak Kanan Biar Catnya Rame Gitu Sekali Kali Oke Kiri Kiri Dari Kiri Kalau Kiri Berarti Kita Punya Tadi Two Way Or One Way Imam One Way One Way Two Way Or One Way One Way One Way Kiri Kenapa Saya Tanya Itu Kan Sudah Tahu Kiri Kanan Sudah Mulai Error Saya Lanjutkan Alfanya 5% Karena Berarti Critical Value Berapa Tuh Critical Value Berapa Sebentar Arum 1,645 1,645 Oke Lanjut Soal nomor 5 Terus Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Tadi Ini memang Agak-gak jelas Soalnya Klaimnya Yang mana Diklaim bahwa Nilai yang berada Lebih dari 95 Menunjukkan Bahwa Stresnya Berada Dari Tingkat Berbahaya Jadi Klaimnya Lebih dari 95 Berarti Kelas tersebut Dinyatakan Memiliki Klaim Yang Berbahaya Oke Disini Berarti Pakai Tadi Sudah Pakai T Bukan Pakai Z Terus Disini One Way Atau Two Arum One Oke One Kiri Kanan 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 Oke One Way Kanan Berarti Tadi Sudah Ketauan Tanya Terima Kasih Arum Soal Nomor 6 Proporsi Atau Rata-rata Arum Proporsi Bu Kenapa Proporsi Arum Karena Di Klaim 95% Oke Karena yang diketahui Itu tadi ya Klaimnya Persebelan Untuk Persentase Berarti Itu adalah Proporsi Tidak ada Informasi Rata-rata Di sini Ya Kemudian Di sini Ada Rusak X-nya Apa Room X-nya Apa Kejadian Suksesnya Apa Sesuai Dengan Spesifikasi Oke Sesuai Dengan Spesifikasi Oke Berarti 22 itu 22 itu Masuk Apa Ya X Enggak Enggak Oke Terima kasih Arum Soal Nomor Satu Soal Nomor Satu Jawa 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 Syafiq Ada 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 Oke Silahkan Syafiq Itu Proporsi Atau Rata-rata Proporsi Ya Proporsi Oke Good Terus Apalagi itu Kejadian Suksesnya Mengobati Alergi Dalam Dilan Oke Bisa Mengobati Menyembuhkan Atau Mengobati Alergi Atau Menyembuhkan Lebih Pastinya Lebih Menyembuhkan Sembuh 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 Oke Good Kemudian One way One way Kenapa One way Yang itunya Doang Apa Apanya yang Doang Coba Dilihat deh HA Apa H0 Apa Punya Safiq Sudah Mengerjakan Ini yang Tidak sama Dengan 80 Oh ya 2 way Berarti Tuh Anda jawab-jawab Sendiri Menyangkal Menyangkal Sendiri Oke Jadi Jadi One way Atau Two way Two way Oke Sip Terus Alfanya Berapa Alfanya Yang 0,01 Kenapa 0,01 Tidak Yang Dikasih 0,01 1% Iya Karena Diketahui Gitu Tidak Usah Panik Berarti Tau Kok Oke Sip Terus Apa Tadi Critical Value Nya Critical Value Sudah Mengerjakan Belum Tapi Belum Kayak gitu Baru Cari tau Cari tau Apanya Cari tau Kayak tadi Belum Belum Sampai selesai Yang belum sampai selesai Soal nomor berapa Pertanyaan saya Jadi panjang Ini Yang tadi Yang mana Yang salah tadi Jadi baru Cari tau tadi Kayak H0 Oke Kayak H0 Oke Yaudah Berarti Coba Sekarang Pakai Tabel Z Apa Tabel T Tabel Z Tabel Z Oke Sekarang Dicari Z Untuk Alfanya 0,01 Saya Nggak Saya Nggak Mau Berfikir Negatif Nggak Mengerjakan Gitu Untuk Semuanya Nanti Kalau Saya Berfikir Negatif 0,05 4 8 0,05 0,04 Ya Siapkan Bentar Bentar Berapa Berapa 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Dari mana Dapet itu Tidak Dilihat Tabel Masa Caranya Bagaimana Karena tadi Two way or one way Dibagi dua kan Saya Lihat Tabel Tidak Segitu Hasilnya Kita Melihat Tabel Yang Sama Atau Tabel Berbeda Jangan Sampai Nanti Saya Kalau Yang Kalau Yang Maka Ini Bu Itu Berarti Dari Petos P Meski Perakar Dari Yang Memakai Agumus Itu Anda Itu Sudah Ngitung Z Statistik Yang Saya Tanyakan Adalah Critical Value Titik Kritis Critical Value Kalau Itunya 1,76 76 7,77 7,77 Kalau Yang Ada Ada Yang Bisa Membantu Shafiq Coba Coba Oke Sebentar Silahkan Dia 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 Minta Tolong Dibantu Shafiq Ada Nggak Dia Di Sini Dia Halo Ada Nggak Dia Tadi Izin Ke Kamar Mandi Bu Oh Ya Oke Oh Dicat Yang Oke Coba Angel Angela Ada Angela Ya Ibu Ayo Shafiq Masih Ngerjain Loh Terus Sudah Alhamdulillah Sudah Ganti Yang lainnya Tetap Ngerjain Shafiq Ya Jangan Sampai Saya Nanti Negative Thinking Terus Pokoknya Saya Nggak Mau Tahu Lima Menit Setelah Saya Ngomong Ini Harus Semua Submit Ke LMS Saya Nggak Mau Seperti Gitu Ya Saya Percaya Kok Anda Mengerjakan Walaupun Mungkin Ngerjainya Gitu Ya Kalau Cuma Diketahui Buat Apa Ngerjain Ayo Angel Angel Ya Tadi Shafiq Bilang Katanya Ini Pakai Tue Alphanya 0,01 Gitu Angel Terus Pertanyaan Saya Tadi Apa Ya Titik Kritisnya Minta Tolong Dibantu Berapa Titik Kritisnya Critical Valuenya Ada Angel Nggak Tadi Ada Suaranya Ada Ibu Oke Sudah Ketemu 2,575 Bukan Bu Iya Betul 2,575 Gitu Ya Shafiq Nanti Caranya Tanya Sama Angel Shafiq Sudah ketemu Belum 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 Sebentar Saya Gak khawatir Kalau belum Ada Kesulitan Nggak Nggak Bapak Melingung Tapi Nggak Bapak Ya Udah Nggak Usah Bingung Kalau Bingung Pegangan Dulu Minum Dulu Oke Ya Ya Bu Yang tabel aja Nggak usah Suka Sudahnya Oke Nya Harus Oke Yang bener Oke Lihat Tabel aja Yang Yang Dari Pas Mere Mambil UTS Kan ada Ya Ada itu Kayak ujian kompre Pagi ini ya Seru Kayaknya Oke Jawis Nomor 1 Beres Nomor 2 Masih ada Satu lagi nih Padahal Matrinya banyak Nggak 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 Cuma Ingin Memastikan Aja Kalau Untuk Yang Di pertemuan Setelah UTS Ini Ngitungnya Itu Nggak Banyak Tapi Kita Lebih Banyak Oh Ini Pakai Yang Mana Ya Pakai Yang Ini Pakai Yang Itu Rumus Yang Itu Jadi Semuanya Logika Pakainya Adalah Logika Berfikir Terus Kita Tinggal Nyomot Kita Pakai Rumus Yang Mana Itu Itu Jadi Ketika Kita Salah Menentukan Hipotensi Salah Menentukan Rumus Ya udah Pasti Kesimpulannya Konflusi Ya Konflusinya Itu Pasti Juga Akan Menjadi Ada Di PBB Penilai Kan PBB Penilai Itu Urusannya Sama Data Ya Banyak Urusannya Sama Data Mulai Mulai Data Menyajikan Data Angka 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 Dan Seterusnya Banyak Apa Terus Kemudian Banyak Pake Data Sample Kayak Gitu Itu Terus Ada Yang Cato Silahkan Angela Langsung Ke Toilet Angela Bisa Soal Dua Nomor Dua Asrof Ada Enggak Asrof Saya Bu Oke Sim Asrof Proporsi Atau Rata Rata Asrof Rata Rata Oke Rata Rata Good Terus Pake Z Apa Pake T Pake T Pake T Oke Kenapa Pake T Sebenarnya Saya Bingung Bu Masih Bu Kalau Nentuin T sama Z Bukan Karena Standar Di Poc Ini Bagaimana Bingung Bingungnya Di Sisi Mananya Asrof Nentuin Pake T Atau Z Nentuin Pake T Atau Z Itu Kalau Kita Pake Z Kemarin Apa Asrof Kalau Kita Pake Z Ketika Standar Depiasinya Diketahui Simpangan Bakunya Simpangan Baku Siapa Simpangan Bakunya Diketahui Ini Diketahui Gak Simpangan Baku Diketahui Simpangan Baku Siapa Kalau Pake Z Simpangan Baku Di Di H0 Bukan Kalau Kita Pake Z Simpangan Baku Di Mana Ini Berarti Apa Sigma Iya Sigma Bener Ini Pertanyaan Saya Balik Ini Sigma Sigma Yang Dalam Ini Statistik Atau Parameter Statistik Itu Apa Parameter Itu Buka Pertemuan Kedua Itu Bahaya Parameter Itu Adalah Ketika Kita Menghitung Perwakilan Hitungan Dari Siapa Ada Yang Bisa Membantu Membantu Tulis Di chat Kalau Parameter Itu Hitungan Untuk Dimana Oh Nah Ada yang Jawab Oke Oke Tita Terima kasih Fausihana Oke Dipopulasi Good Sabila Ya Jadi Kalau Tandanya Sigma Berarti Yang diketahui Adalah Yang ada Di Populasi Nah Kapan Kita Menggunakan Z Kalau Simpangan Baku Yang ada Di Populasi Itu Diketahui Kapan Kita Akan Menggunakan T Ketika Apa Ketika Simpangan Baku Yang diketahui Adalah Simpangan Baku Yang ada Di Yang ada Di Sample Nah Kalau Anda Lihat Kondisi Yang Di Sini Di Sini Ya Asraf Dan Yang lainnya Yang mungkin Bingung Pakai Z Pakai Ketahui Data Sample Gitu Ya Kalau Diketahui Data Sample Nah Kita Cek Dulu Sample Tahu Nih 100 Oke Oh Ternyata Angka 1670 Ini Coba Asraf Ini Miu Atau Xbar Itu Xbarnya Bu Iya Kenapa Xbar Kenapa Nggak Miu Karena Miu Yang 1700 Kamu Tahunya Kenapa Nggak Miu Yang 1670 Kenapa Milih Miu 1700 Kenapa Hati-hati Kalau Yang Untuk Yang Ini Kalau Yang Untuk Setelah UTS Mungkin Ini Tidak Terjadi Pada Asraf Saja Yang Lainnya Jadi Kita Harus Cek Di Pertemuan Kedua Atau Keberapa Lain itu Kita Sudah Belajar Bahwa Ada Parameter Ada Statistik Kalau Parameter Itu Seluruh Hitungan Kalau Kita Mencarinya Itu Dengan Menggunakan Data Populasi Ada Sigma Ada Proporsi Gede Kemudian Ada Miu Nah Kalau Di Sini Jika Rata Rata Dari Semua Bola Lampu Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Semua Bola Lampu Berarti Seluruhnya Kalau Kita Bicara Seluruhnya Maka Kita Bicaranya Itu Adalah Populasi Itu Bukan Sample Maka Angka 1700 Ini Rata Rata Tapi Dia Merupakan Perwakilan Data Perwakilan Dari Seluruhnya Dari Populasi Maka Disini Simbolnya Adalah Miu Dia Bukan X Bar Karena Dia Ini Adalah Data Di Populasi Kalau Anda Lihat Yang Di Atas Ini N100 Kemudian Dia Tahu 1670 Jam Ini Merupakan Rata Rata Untuk Siapa Untuk 100 Bukan Rata Rata Untuk Seluruh Bola Lampu Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tersebut Jadi Ini Bicaranya 1670 Itu Adalah X Bar Kenapa Karena Ini Adalah Hitungan Yang Diambil Dari Sampel Berarti Disini Standar Deviasinya Ini Juga Diperoleh Dari Mengolah Data 100 Bola Berarti Ini Bukan Simpangan Baku Tetapi Ini Adalah Apa Apa Berarti Asrof S Ya Betul Ini Adalah S Jadi Buka Standar Depiasinya Diambil Dari 1700 Itu Baru Pakai Yang Z Iya Betul Kalau Misalkan Jika Rata-rata Dari Semua Bola Jika Rata-rata Dari Semua Bola Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tersebut Adalah 1700 Jam Dan Simpangan Bakunya Misalkan Simpangan Bakunya Adalah 125 Jam Misalkan Berarti 125 Ini Adalah Dihitung Dari Seluruh Data Dari Seluruh Bola Lampu Karena Seluruh Maka Ini Pasti Sigma Pasti Pakai Z Nah Pertanyaan Saya Kalau Dua-duanya Tau S 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 Kita pakai T atau kita pakai Z? Ayo, kalau dua-duanya tahu. Didahulukan yang Z, ya enggak, Bu? Iya, betul. Didahulukan Z. Kalau kita sudah tahu data populasi, ya sudah kita pakai yang dipopulasi. Karena itu pasti real lah ya. Walaupun nanti ada bias-bias dalam perhitungannya, tapi itu mendekati real. Lalu kalau tidak diketahui, maka kita pakai data T. Pasti semuanya ada error-nya atau biasnya. Oke, terima kasih. Itu untuk pertemuan kemarin ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa latihan soal yang benar-benar menghitung di pertemuan ke 13. Saya targetkan 13, 14 atau 14. Oke, sekarang boleh saya lanjutkan. Boleh ya? Coba saya lanjutkan dulu. Kita masuk ke ini sekarang. Sebentar. Saya mau... Oke, nah kemarin kita sudah belajar itu. Satu-satu ya. Sekarang kita belajar ini. Oke, PPT-nya sudah bisa dilihat di LMS. Ada two proportion, ada two means independent sample, ada two dependent sample atau match pair berpasangan. Oke, sebentar ada yang lain. Silahkan, Pak. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di chat atau Anda bisa raise hand ya. Langsung nanya aja. Tidak apa-apa. Dua proporsi. Nah, kalau kemarin kita pakai datanya adalah satu kelompok aja. Kalau sekarang kita datanya adalah pakai dua kelompok. Di sini kita pakai, masih pakai inferensial statistik gitu ya. Penghitungan secara formal, hipotesis. Kemudian Anda akan mempresentasikan metode untuk mengkonstruksi atau menyusun, ini udah ya, confidential interval estimate. untuk mengestimasikan CI-nya, interval confidential, CI-nya dengan menggunakan ini, parameter untuk populasi. Kemudian Anda akan menggunakan metode testing, metode pengujian hipotesis untuk membuat sebuah keputusan. Ini yang non-formal, ini yang formal. Oke. Berasal dari single population, dari satu populasi. Oke, terus tujuannya adalah Ini untuk memperluas metode pengujian yang berasal dari dua kelompok. Untuk melakukan pengujian hipotesis yang berasal dari dua kelompok data. Ataupun hanya dari satu kelompok data. Blah-blah-blah-blah. Oke. Ini contohnya. Contohnya adalah ada yang mengklaim bahwa college student memiliki tinggi, gitu ya. At the beginning, di awal dan di akhir tahunnya, itu ada perbedaan. Yang menunjukkan angkanya, berbeda ya. Berbeda 15 pound. Dari misalkan dalam satu tahun, dia sebelum masuk di berat badannya, kemudian, satu tahun kemudian, dia ditimbang lagi badannya. Nah, ternyata ada selisih. Nah, ada selisih. Itu berarti dia berasal dari satu populasi yang sama, tetapi pengukurannya dilakukan dua kali. Mungkin dengan treatment atau tanpa treatment. Apakah ada perbedaan? Terus, klaim proporsi, ya. Klaim proporsi dari, ini ya. Nah, ini. Proporsi untuk yang membedakan antara yang menggunakan vaksin, gitu ya, dengan anak-anak yang hanya menggunakan placebo. Placebo itu apa ya? Yang sebenarnya natural, nggak pakai vaksin atau apapun. Nah, itu dia akan membedakan mana yang lebih baik, yang pakai vaksin atau yang tidak pakai vaksin. Ini biasanya dilakukan untuk menguji apakah vaksin itu efektif atau tidak. Nah, contohnya, mungkin sekarang banyak ya kampus-kampus yang punya kesehatan masyarakat atau apa yang punya kampus-kampus pendokteran dan yang lain, farmasi, gitu ya. Dia melakukan pengujian vaksinnya. Apakah vaksinnya efektif atau tidak. Efektif atau tidaknya, dia dengan cara yang satu, placebo yang satu, diberikan vaksin. Mana yang lebih efektif, gitu ya. Kemudian, contoh yang lainnya adalah ini. Terkait dengan, sama ini, obat kolesterol, gitu ya. Obat kolesterol. Yang satu, di-treatment dengan menggunakan lipitor. Yang satunya lagi, tidak, apa namanya, tidak diberikan treatment apapun. Atau dia placebo. Itu contohnya. Terus, dua proporsi, ya. Langsung aja di sini. Nah, dua proporsi di sini. Populasi, noti, apa sih ini namanya? Indeksnya, gitu ya, notasinya. Notasinya itu adalah ada P1. Populasi pertama, ada P1. Kemudian, N1. Kejadian sukses, ya. N1 itu adalah banyaknya sampel untuk populasi pertamanya. Kemudian, X1 itu adalah kejadian sukses yang mengacu kepada ini, sampel pertama atau kejadian pertama. Itu, kemudian, nah, P2 berarti dengan kejadian sukses yang sama, tetapi, ya, jadi sama, ini kejadian suksesnya sama, misalkan sama-sama dilihat dari desa A atau dari provinsi A dan provinsi B sama-sama untuk melihat efektivitas menggunakan vaksin AstraZeneca, misalkan. Oh, kalau di provinsi A yang sukses atau yang berhasil, sekian orang. Kalau di provinsi B yang sukses, sekian orang, ya, kayak gitu. Itu, nah, ini ketika kita menggunakan dua populasi atau dua kelompok, dua kelompok, dua set, ya, dua kehimpunan yang berbeda, dua kelompok data yang berbeda. Itu yang membedakan di mana sumber datanya, ya, N1, P1, N1, X1, kemudian ada P topi 1, ada Q topi 1, dan ada P2, N2, X2, dan seterusnya. Nah, kemudian, kalau kemarin, itu P topi, ya, nyari P topi itu dari sini, X1 per N1 itu, kalau yang single population, ya, yang satu berasal dari satu set, ya, satu kelompok data yang satu, sekarang kalau dua, kita sudah menggunakan gabungan, kita sudah menggunakan proporsi gabungan untuk sampelnya, ya, itu dengan menggabungkan kejadian sukses pada populasi satu, ditambah kejadian sukses pada populasi dua, dibagi dengan total sampel yang digunakan, baik itu di populasi satu, ataupun di populasi dua. Jadi, rumusnya seperti ini, X1, nah, ini yang tidak boleh dilupakan, X1 ditambah X2, per N1 ditambah N2. Nah, sebenarnya rumusnya tidak hanya satu ini, ada banyak rumus, kalau Anda buka buku Triola itu ada banyak rumus, ada rumus yang lainnya, Anda buka buku Bain itu, ada rumus yang lainnya, ya, karena kita pakai Triola, yaudah, kita ngikutin yang ada di Triola, kita ngikutin yang ada di Triola, misalkan Anda nemu, Bu, saya kok kemarin iseng-iseng baca buku ini, gitu ya, Mbak In, kok di sini rumusnya banyak banget, gitu, yaudah, nah, rumus banyak itu pasti nanti ada alasannya, kenapa harus pakai ini, kenapa harus pakai itu, dan bagaimana, dan seterusnya. Nah, kita ngikutin aja yang ada di Triola. Oke, ini, pool-nya adalah ini, X1 ditambah X2, dibagi N1 ditambah dengan N2. Oke, kemudian, lawannya adalah, karena kalau proportion itu, prasyaratnya, pasti sama ya, prasyaratnya sama seperti kalau kita mengerjakan dengan menggunakan binomial, harus ada dua kejadian, yang saling substitusi, ya, atau yang, sorry, yang saling berpasangan, bukan substitusi, yang saling berpasangan, kemudian, setiap ininya sama, setiap kejadiannya memiliki, diasumsikan memiliki peluang yang sama, gitu, kemudian terjadi pada N tertentu. Oke, itu, terus ada syarat NP, ada syarat NQ, harus lebih dari sama dengan 5. Nah, ini requirement-nya, oke, random, dari acak, nah, ini sama tadi, sudah saya sebutkan. Nah, sekarang hipotesisnya. Nah, kalau kemarin, Anda nulis hipotesisnya, gitu ya, kalau kemarin itu, nulis hipotesisnya adalah 1, gitu ya, kalau kita bicara ke proporsi, berarti di sini, bisa P sama dengan 0, misalkan, atau P tidak sama dengan 0, atau di sini pakai angka kurang dari, atau lebih dari. Nah, di sini, ini, atau begini. Nah, sekarang, karena ada 2, gitu ya, karena ada 2, maka di sini, nah, simbolnya, indeksnya juga sama. Ya, ada P1 sama dengan P2, atau P1 tidak sama dengan P2. Atau ini, itu juga bisa ditulis, ketika misalkan, kayak tadi tuh, soal yang mana tadi tuh? Yang ini, tadi ya, pengukuran tadi. Selisihnya dari hasil pengukuran berat badan sebelum masuk, dan 1 tahun sudah masuk, ternyata ada selisih sebanyak 15 kg, misalkan. Ada selisih sebanyak 15 kg, berarti itu bisa saja ditulis, gini ya, misalkan, atau ada selisih 15% kalau kita bicara masalah presentasi, gitu ya. Berarti, di sini bisa ditulis, P1 dikurangi dengan P2, sama dengan 15%, misalkan. Nah, bisa ditulis seperti itu. Kan sebenarnya gini ya, saya nulis P1 sama dengan P2, itu kan kalau secara matematis itu, pasti akan sama dengan, gini ya, dulu ya. Sama ya. Ingat ya, ini yang diipat-ipat, ingat lah ya. jadi kalau ada P1, ya, oke, P1, bisa jadi, angkanya udah, udah, ini nih, oke, ternyata selisih rata-ratanya ada dua, penjualan setiap minggu, handphone, ya, nulisnya kayak gini, eh, kok rata-rata begini sih, rata-rata berarti, pakeknya adalah, P1, P2, sama dengan, dua, ya, nulisnya seperti itu. Ya, oke, kalau sama dengan nol, yaudah, kalau sama dengan nol, bisa ditulis begini, atau bisa ditulis begini. S1 dikurangi P2, sama dengan nol. Nah, ini tadi, angka ini yang diketahui dalam hipotesis itu, untuk menentukan ini. Ini diperoleh dari mana sih? Ini diperoleh dari hipotesisnya. Sama kayak kemarin kan ya, P topi dikurangi dengan P. P-nya dari mana? Oh, P-nya sudah diketahui di hipotesisnya. Jadi nanti diisikan di sini. Biasanya untuk dua proporsi itu, selisihnya nol, misalkan. Atau sama, ya, selisihnya nol. Rumusnya ini, P1 topi dikurangi P2 topi, dikurangi dengan P1, dikurangi P2, dibagi dengan akar. Nah, kalau kemarin kan cuma satunya aja ya, satu aja, P, saat P, P, P dibagi dengan N1. Sekarang kita pakainya adalah, dengan menggunakan P gabungan, dan P gabungan. Oke, kalau misalkan, N-nya sama, yaudah berarti tinggal dua kalinya. Oke, ini. Itu untuk rumus-rumus yang ada di proporsi. Rumus proporsi. Nah, Diasumsikan, nah, ini ya, diasumsikan P1 dikurangi P2 sama dengan nol. Kenapa diasumsikan demikian? Karena diketahui, ini, di H0 tau. H0-nya adalah P1 sama dengan P2. Ini kalau ditulis, pasti, P1 dikurangi P2 sama dengan nol. Ya, maka, P1, P2-nya di sini adalah nol. Kita tinggal mencari, P1 topi, atau proporsi di populasi pertama dari sampel. Ya, proporsi sampel 1, proporsi sampel 2. Nah, itu, terus, bagaimana melakukan testing, ya, sama persis seperti kemarin, ya, melakukan testing, ya, pertama adalah, yang pertama adalah tentukan siapa H0-nya. Tentukan siapa H0-nya, kemudian, tentukan siapa HA-nya. H0 dan HA-nya. H0-nya pasti di sini, P1 bisa sama dengan, ataupun bisa tidak sama dengan. Ya, ini HA-nya, bisa tidak sama dengan. Oke, bisa begini, bisa begini, saya salah. Bisa begini, bisa begini. Yang kedua, tentuin alphanya. Sama. Yang ketiga, tentuin tes statistiknya. Tes statistiknya, ingat, tadi dia pakai P-bar, P-bar atau gabungan. Yang keempat, tentukan reject, or fail to reject, ya. fail to reject H0-nya. Yang kelima, baru Anda kesimpulan. Kesimpulan dikaitkan dengan claim. Nah, itu seperti apa? Sama, persis secara, membuat sebuah pengujian hipotesis, Nah, tadi Anda pakai confidential interval. Yang non-formalnya adalah, dengan menggunakan confidential interval. Kalau dulu, yang satu itu ya, kalau yang satu itu, yang satu itu Anda pakai begini ya, yang diprediksikannya. Ini adalah P topi, kemudian P topi plus E, nah ya, sekarang dua. Selisih. maka di beberapa buku itu, ada yang menuliskan adalah selisih. Selisih dua proporsi. Atau yang langsung menggunakan perbedaan dua proporsi. Atau ada yang menggunakan dua proporsi. Selisih. Selisih. Di sini, nah, rumusnya adalah ini. Oke, siapakah itu error-nya, margin error-nya, atau error terbesarnya? Jadi, kalau kayak kemarin dari soalnya, margin error-nya paling banyak adalah 2%. Paling banyak 2%, berarti ya sudah, E-nya sama dengan 2%. Karena ini adalah kemungkinan kesalahan yang paling besar. Error. Itu, ini rumusnya adalah ini. Z alpha per 2, P topi, ingat ya, ini yang sering salah. Kalau untuk mencari Z statistik, kita pakainya pool. Tetapi kalau untuk mencari E, kita pakainya adalah P topi, G topi. Ya, ini. Ini rumusnya. Nah, baru ketika misalkan, ternyata, klaim yang disebutkan tadi tidak berada di dalam, tidak berada di dalam interval ini, maka pernyataan tersebut, klaim tersebut, dinyatakan tidak cukup bukti. Tidak memiliki cukup bukti. Atau tidak dibenarkan bahwa. Tidak memiliki cukup bukti, atau tidak dibenarkan atas sebuah klaim. Jadi, kalau dilihat angkanya, dia harus berada dalam range ini. Misalkan tadi lebih dari 95, ternyata di sini angkanya antara 0,8 sampai dengan 0,98. Di sini include ada angka yang kurang dari 0,95. Berarti pernyataan tersebut bisa dikatakan tidak dibenarkan. Karena ternyata ada angka loh, yang kurang dari itu. Yang bisa digunakan untuk mewakili angka P1, selisih P1 dikurangi dengan P2. Nah, itu. Nah, ini yang non-formalnya. Yang formalnya berarti tinggal tadi. Kita cari alphanya siapa, kemudian, nah ini ya, sampai alphanya siapa, terus kita pakai Z-alpha atau Z-alpha per 2, one way atau two way, sama seperti yang kemarin. Kemudian, tes statistik yang digunakan adalah ini. Ini adalah tes statistik yang digunakan. Atau Z-statistik. Ini contoh. Seorang mempunyai ini ya, oke, perbedaan untuk menghap, tinggal perilaku yang berbeda ketika menghabiskan uang. Ya, 89 undergraduate secara random dibagi ke dalam dua grup, ya, keeping the money or, nah, dia akan menggunakan uang ataupun digunakan untuk membeli gam atau means, itu permen. Nah, terus klaimnya menyatakan bahwa it's less likely to be spent relative to an equivalent amount in many smaller denominations. Nah, itu adalah klaimnya. Kemudian, Anda diminta untuk mengecek pengujian hipotesis dengan menggunakan alphanya 0,05. Oke, nah, ternyata di grup satu ini, ya, oke, ini dibagi jadi 4, ya, oke, ini diberikan 1 dolar, ini diberikan ini ya, 4 kuartal, 4 bagian. Ini, yang menghabiskan uang ada 12, ya, totalnya adalah 46. Ini yang menghabiskan uang, kalau dijadikan pecahan yang lebih kecil lagi, itu grup dua, itu ternyata yang lebih banyak menghabiskan adalah ini. Ini langsung dikasih, Anda dikasih uang 100 ribu, kemudian grup dua itu Anda dikasih uang 5 ribuan, misalkan, atau 10 ribuan. ternyata yang lebih banyak menghabiskan uang adalah di sini ya, ketika dikasih uang kerecehan, ya, atau semakin kecil mata tadi yang denomination-nya, denomination-nya, ternyata di sini, ya, makin banyak. Yang satu, E-nya 41, grup yang kedua, E-nya adalah 43. Oke, berarti ini sudah ada, diketahui kejadian suksesnya adalah spend money, atau tadi ya, untuk membeli gam, atau membeli apa tadi itu, permen, gitu ya, atau menyimpan. Nah, ternyata yang menghabiskan uang segitu. Oke, terus ketemulah ini, ini adalah proporsi sampel. ini adalah proporsi gabungan. Yang ini adalah proporsi gabungan. Terus, ini sudah. Oke, ini, ini tadi ya, pernyataannya ini. Oke, nah, ini syaratnya, ternyata dilakukan secara random, memenuhi NP, memenuhi NG. lebih dari 5. Untuk masing-masing. Jadi, kalau salah satu tidak memenuhi, berarti itu juga tidak bisa dikerjakan. Jadi, masing-masing harus memenuhi ini. N1, N2. Ya, untuk masing-masing, harus memenuhi ini. N1, P1, N2, Q2, N1, P1, N1, Q1, N2, P2, N2, Q2. Nah, ini harus memenuhi. ini semuanya harus lebih dari lima. terus, ya, dan ini sudah menunggu ya. Terus, nah, ini, ini ya, money in large denominations is lebih banyak, ya, dengan, apa namanya, denominations yang lebih gede, ya, ternyata lebih banyak membuang uang. P1 kurang dari P2. Nah, berarti di sini HA-nya adalah P1 kurang dari P2. H0-nya adalah P1 lebih dari P2. Atau bisa ditulis P1 sama dengan P2 kalau di triomang. Nah, ini, ini berarti, nah, kalau kita tulis sama dengan HA, itu gini ya, HA-nya itu adalah, P1 dikurangnya P2 kurang dari 0. Boleh ditulis seperti ini. Nah, karena di sini, di sebelah kiri, kurang dari, berarti ini adalah, one way left. Dari arah kiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya, one way dari arah kiri. Jadi, bentuk seperti ini, itu adalah one way left. Berarti kalau HA-nya, HA-nya itu adalah P1, P2, kita bisa menulis P1, dikurangi P2, bidang dari 0. Berarti ini, one way, dari sisi kanan. Ini dari. Kalau sama dengan, ya, berarti tadi two way. Ya. Ini, diketahui demikian, dan claim-nya terletak di sini. Ini langkah pertama. Terus, langkah keduanya adalah, ternyata punya alfanya ini, kemudian, one way. Dia pakenya adalah, one way. Berarti kita punya, Z alfa. Oke. Z alfanya berapa nih? 1, 1, kiri ya. 1,645. Negatif. Karena kiri. Tadi ya. Oke. Kemudian, ini yang kedua, langkah yang ketiga, baru kita nyari, Z-nya. Z statistik, atau Z hitung. Oke. Atau Z hitung dengan rumus tadi. P1 topi, P1 topi dikurangi P2 topi, dikurangi dengan P1, dikurangi P2. Nah. Dari sini, kita punya, ini ya. Nah. Kita punya, ini HA-nya adalah, kalau begini, berarti kan HA-nya, ini ya. P1, lebih dari sama dengan P2. Atau ini, kalau saya tulis, itu bisa aja P1, lebih dari, P1, lebih dari P2, dan, P1 sama dengan P2. Nah. Ini berarti kita ketemu, P1 dikurangi P2 sama dengan 0. Oke. Berarti nanti di sini, ini pasti angkanya adalah 0. Kita tinggal nyariin. Ya. Cara mencari P1-nya, ini. Cara mencari P2-nya, seperti ini. Ini. Ini X1, X2, ini N2, ini N1. Oke. Terus tadi, nah, ini pakainya adalah, gini ya, PQ, dibagi dengan N1, ditambah P bar, Q bar, dibagi dengan N2. Cara mencari P bar-nya, dijumlahkan. X1 tambah X1, dibagi dengan N2, N1 ditambah N2. Ketemulah angka ini, dan ini. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Dapat dari mana ini, 0-nya? Tadi. Karena kita punya HA, dan kita punya H0. HA-nya, begini. Ya, berarti ini ditulisnya adalah, P2 kurang dari 0. Ini, H0-nya adalah, X1 lebih dari P2. Ini kalau ditulis, bisa, dan, gitu ya, P1 dikurangi P2, sama dengan 0. ketemu ini. Kita pakai yang ini. Ya, ketemu angkanya adalah 0. Bisa nggak, kalau nggak 0 ya? Bisa. Misalkan tadi diketahui, ternyata selisihnya berapa gitu ya. Ternyata, ya, ternyata selisihnya berapa. Ternyata ketemu angkanya negatif 3,49. Ini pakai P value. Nah, kita lihat, nah, tadi ya. Tadi, nih, Z alphanya ini. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat. Yang keempat adalah reject H0 atau file to reject H0. Ini, dari mana saya dapat angka 0,002? Ini pakai aplikasi. Atau teknologi. Ya. Kalkulator atau apapun itu. Nah, kita sekarang fokus di sini. Nah, kita pakai critical value saja. Titik kritis. Critical value atau titik kritis. Tadi kita sudah punya karena one way kiri. Berarti titik kritisnya adalah ini. Negatif 1,645. Kita bandingkan dengan negatif 3,49. Ternyata ada di sini. Berarti dia masuk di daerah reject H0. Ya. Reject H0, benerlah H0. Artinya, berarti, bener dong ya. Reject H0. Ini kalau dia pakai teknologi ya. Kalau titik kritis juga sama. Ini kalau pakai teknologi, ternyata, ini ya, sebesar 0,002, pasti dia itu kurang dari, tidak melebihi, ini critical, titik kritisnya di sini ya. Nah, pasti dia tidak akan lebih dari 0,005. Berapa tadi? 5 ya? 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Luas daerahnya. Berarti di reject H0. Oke. Berarti karena reject H0, tadi claim-nya ada di sini ya. Reject H0. Berarti dibenarkan. Ya. Oke. Ternyata kalau semakin, ini ya, ini. Nah, ini spending-nya lebih gede. Recehan itu spending-nya lebih gede. Recehan itu tadi yang gede. Recehan itu tadi yang 1 dolar. Kalau yang Recehan itu adalah untuk yang pecahannya lebih kecil. Ya gitu. Oke. Jadi, ini tidak boleh kebalik ya. Nah, Anda harus definisikan siapa. Recehan itu yang siapa, Recehan itu yang siapa, Recehan itu yang siapa. Kalau ini berdasarkan yang diketahui, ini adalah P1-nya. Ini adalah P2. Ini yang angkanya lebih gede. Kalau yang ini yang pecahan. Sekarang, sudah. Anda diminta dengan soal yang sama, diminta untuk mengkonstruksikan dengan alfa 10%. Apa yang terjadi? Oke. Dengan confidential interval. Oke. Anda diminta untuk menggunakan E. We can also construct a confidential interval to estimate the difference between the population proportion. Karena kita pakai one way, berarti tidak perlu dikali dua. Di confidence interval, use standard, blablabla. Nah, sekarang kita pakai yang CI. CI sama. CI, tadi CI itu adalah P1 dikurangi dengan P2 topi. Dikurangi dengan error. Terus di sini ada P1, P2. Terus di sini, ini ya, P1 topi. dikurangi P2 topi, ditambah dengan error. Jadi, kita harus cari siapa errornya dengan rumus ini. Ya, ini yang digunakan bukan P pool ya, bukan P bar, tetapi P topi. Ketemulah errornya sebesar ini. Nah, ternyata angkanya adalah segini. Ya. Oke. Nah, dilihat di sini ya, tidak include angka 0. Tidak include angka 0. Implying that there is a significant, terdapat perbedaan yang signifikan antara dua proporsi. Atau di sini adalah cukup. Ya, tadi kan P1 kurang dari P2. P1 kurang dari P2. Artinya, kalau Anda mengurangkan, kalau Anda kurangkan, berarti P1 dikurangi P2. Ini, pakai logikanya. Kalau CI gitu ya, P1 kurang dari P2. Misalkan, saya pakai angka. 2 kurang dari 3. Benar ya? Berarti kalau saya kurangkan, pasti angkanya akan kurang dari 0. Betul? Nah, benar. Kalau ini, range-nya ini, do not include 0. Tidak include 0. Berarti pernyataan itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Sejalan dengan apa yang disampaikan di atas. Bahwa tadi, oh P1 kurang dari P2 kok. Gitu ya. dengan bingung enggak? Enggak ya. Tapi kalau misalkan di sini, tiba-tiba ya, tiba-tiba di sini ada negatif 0,528. Gitu ya. Terus di sini P1, P2. Terus di sini sampai 0,1 misalkan. 1-1. Padahal, tadi, dia punya klaim begini. P1 kurang dari P2. Itu klaimnya. Kalau Anda punya P1 dikurangi P2, berarti pengurangnya itu pasti selisihnya, difference ya. Kalau P1 dikurangi P2, ini, ya. P1 dikurangi P2, ini angkanya pasti akan kurang dari 0. Gitu ya. Dan ternyata begitu Anda hitung di CI, loh, kok di sini ada angka 0? kan, kalau misalkan angkanya dari 0, negatif 0,58 sama dengan 0,1 kan berarti ini 0 masuk. Bahkan 0,1 aja masuk. Berarti klaim yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena dia mengandung angka yang kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh dia. Bahwa selisihnya itu adalah kurang dari 0. ternyata begitu dihitung CI-nya hasil prediksinya tadi hasil prediksinya misalkan negatif 0,2 sampai dengan 0,1 klaimnya begini selisihnya kurang dari 0 tetapi di sini begitu dihitung CI-nya selisihnya loh 0 include bahkan lebih dari 0 ada 0,1 berarti pernyatakan atas klaim tersebut kontradiksi terjadi kontradiksi antara hitungan CI-nya dengan apa yang diklaimkan. Berarti itu tidak dibenarkan. klaim tersebut tidak dibenarkan. Atau tidak cukup bukti. Klaim tersebut tidak memiliki cukup bukti. Itu bedanya kalau kita pakai hipotesis pengujian menggunakan formal dan menggunakan non-formal. Kita dengan non-formal kita sudah bisa mengetahui tetapi tidak bisa mengetahui dengan tepat. Angkanya sebesar apa sih? Kayak gitu. Anda memprediksi berdasarkan range-nya saja. Jelas sampai di sini? Nah itu yang saya sampaikan ketika Anda melakukan pengujian hipotesis kita selalu menggunakan logika berpikir. Logika berpikir. Ini ternyata ini ternyata kasus ini masih sejalan dengan claim-nya. Masih sejalan dengan claim-nya. Claim-nya menyatakan bahwa P1 kurang dari P2 atau artinya P1 dikurangi dengan P2 itu hasilnya kurang dari 0. Sejalan. Di sini semua hasilnya adalah kurang dari 0 range-nya. berarti tidak ada terjadi kontradiksi di dalamnya. Nah ini pernyataan-pernyataan yang lainnya. Oke ini bisa didikati dengan distribusi normal juga pakai rumus yang seperti ini. Ini alasan kenapa Triola tidak menggunakan rumus yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Itu ya pendekatannya menggunakan ini. Pendekatan dengan menggunakan distribusi normal. Oke sekarang yang terakhir sebelum kita nanti latihan soal. ini kita oh 2-min. Oke coba sekarang sebentar saya undur dulu perhatian soalnya. Coba Anda kerjakan dulu ini dua proporsi ya. Kita dulu mencet oh ya silahkan toilet boleh kalau ada pertanyaan boleh ya ditanyakan. ini 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 yang kemarin kan kita bikin tim ya. Ini versi saya tapi sama aja lah intinya. ini langkah-langkahnya sama bisa pakai Z atau bisa pakai T pakai Z atau pakai T tergantung ya tadi yang diketahui itu adalah yang ada di populasi ataupun yang ada di sampel. Kalau proporsi jelas kita pakai Z terus. Ini sama nah ini ini resumennya jadi kalau ujian Anda cukup ini loh slide yang ini aja yang di copy karena ini sudah oke kalau proporsi kayak gini di kondisi existingnya syaratnya terpenuhi requirement-nya terpenuhi ini ya nah rumusnya adalah seperti ini langkah-langkahnya adalah ini langkah-langkahnya 12345 ini untuk semua kejadian. Terus sudah nah coba ini coba dikerjakan ya tabel di bawah ini merupakan daftar hasil dari sampel acak sederhana oke pengguni kursi depan yang terlibat dalam kecelakaan mobil dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ujilah klaim bahwa tingkat kematian penumpang lebih rendah bagi mereka yang menggunakan airbag datanya adalah seperti itu yang ada di bawah ya kemungkinan yang menggunakan airbag kemudian kemungkinan yang tidak menggunakan airbag itu ujilah klaim bahwa tingkat kematian penumpang lebih rendah bagi mereka yang menggunakan airbag oke berarti setnya himpunannya apa aja himpunannya dua kelompoknya dua kelompoknya nah ini dari sini ya dari sini ini jelas lah kalau dari kalau kalimatnya udah dalam itu table itu pasti anda langsung kita akan lebih cepat saya ya preferensi penyajian data itu preferensi ada orang yang lebih suka datanya berupa naratif ada orang yang suka table saya termasuk orang yang sangat suka menggunakan table atau gambar karena saya akan lebih cepat menangkap sebuah informasi nah dari sini ya dari sini nah ini ada dua ada dua set ada dua kelompok ya mungkin berasal dari satu populasi yang sama misalkan sama-sama penumpang Garuda Indonesia Service misalkan oke terus nah berarti anda bisa membuat definisinya definisi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya berbeda misal saya membuat definisi P1 nya itu adalah yang pakai airbag yang dengan airbag kemudian yang kedua itu adalah yang no airbag itu akan berbeda hipotesisnya ketika ada orang misalkan David gitu ya ini ada David misalkan David ah saya maunya adalah yang P1 itu adalah yang no airbag ya kemudian yang P2 itu adalah yang pakai airbag nah pasti nanti penyusunan hipotesisnya akan berbeda maka penting langkah pertama yang dilakukan itu adalah silahkan definisikan siapa siapa notifikasi siapa notasi-notasinya ini yang pakai airbag dan yang tidak pakai airbag oke terus blablabla diketahui juga alfanya adalah 0,05 kemudian ujilah bahwa tingkat kematian penumpang lebih rendah bagi mereka yang menggunakan airbag berarti klaimnya adalah ini oke kalau saya pakai definisi saya yang ini definisi saya yang ini gitu ya kalau saya pakai definisi saya yang itu gitu ya yang ini berarti nah disini adalah X nya ya X nya X nya itu berarti adalah yang fatalitis atau yang mengalami kesalahan kejadian X nya X nya itu sama ya untuk untuk kelompok 1 untuk set 1 dan untuk kelompok 2 kita punya ini adalah N1 ini 11.541 gitu ya ini adalah N2 ini adalah X nya ya X untuk kejadian 1 ini adalah X jadi X nya itu adalah sama-sama dia occupant fatalitis atau kecelakaan ya ini X nya kalau ini berarti hipotesisnya adalah nah klaimnya Anda bisa tulis di ketahuinya berarti di ketahuinya ini ya di ketahuinya dari situ terlihat alpha 0,05 terus Anda punya klaimnya adalah Anda tulis ulang tulis ulang klaimnya adalah tingkat kematian ini ya saya kasih tanda bintang tulis klaimnya adalah tanda bintang saya males tulis tingkat kematian penumpang lebih rendah bagi mereka yang menggunakan airbag oke kemudian yang ditanyakan adalah ditanyakan adalah uji klaim bintang benar atau tidak uji klaim bintang dijawab oke sebelum kita maka uji klaim ini nah klaimnya ini kita ubah dulu ke kalimat matematika ya kalimat matematika kita punya tingkat kematian penumpang lebih rendah bagi mereka yang menggunakan airbag lebih rendah yang menggunakan airbag adalah P1 lebih rendah berarti tandanya kurang dari atau lebih dari kurang dari iya berarti P1 kurang dari P2 akan berbeda kalau saya pakai definisi yang ini kalau pakai definisi yang ini berarti P2 kurang dari P1 maka penting tadi saya sampaikan penting kita mendefinisikan siapa P1 siapa P2 ini saya salah penumpang kematian penumpang lebih rendah berarti P1 kurang dari P2 benar ini yang airbag ini yang no airbag berarti ini adalah claim berarti terletak di ha atau terletak di handle klaimnya ha ha oke berarti P1 kurang dari P2 terletak ini berarti P1 lebih dari sama dengan P2 atau Anda boleh tulis P1 sama dengan P2 sama saja yang kedua Anda punya alpha 5% berarti 1 way atau 2 way ini klaimnya disini 1 way atau 2 way 1 way 1 way 1 way kiri kanan kiri kiri berarti siapa Z alfanya negatif 1,645 ya oke itu 1,645 udah ketemu untuk 3 yang ketiga adalah dicari Z statistiknya apa tadi rumusnya P1 topi dikurangi P2 topi dikurangi P1 P2 dibagi akar P bar Q bar dibagi N1 ditambah P bar Q bar dibagi N2 cek rumus ya saya juga lupa-lupa ingat nah berarti kalau sudah P1 P1 topinya P1 topinya berapa 41 per 11 541 berarti key keynya keynya key 1 topinya nanti tinggal cari satu aja cari yang P aja nanti keynya tinggal dikurangkan P2 topinya adalah 52 per 9850 ingat karena disini adalah kematian X kematian fatal fatality nah udah ketemu udah ketemu hitungannya kematian eh topi satunya udah bu 0,0035 sip terus P topi 2 0,00527 oke betul sekali tinggal dikurang-kurangkan ya oke ketemulah P bar P bar nya udah ketemu 0,00434 sip Z nya udah ketemu yuk Z nya tadi P topi nya udah ketemu ketemu P bar ya tadi ya Z nya P topi udah ketemu P1 dikurangi P2 ini siapa? ini siapa? ini siapa? P1 dikurangi P2 ini siapa? 1 6 7 6 Terima kasih. 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 Tiga. Terima kasih. pengujian hipotesis kan dia pakenya one way one way disini misalkan terus alfanya itu adalah 0,05 ini one way alpha 0,05 padahal kalau Anda menggunakan confidential interval confidential interval itu one way atau two way confidential interval pasti two way kenapa pasti two way karena ini dilihat dari sisi kiri dan dilihat dari sisi kanan dilihat dari sisi kiri dan dilihat dari sisi kanan ini P1, P2, topi-topi ini P1, P2 topi-topi ditambah dilihat dari sisi kiri dan dilihat dari sisi kanan maka kalau misalkan Anda pakai pengujian hipotesis alfanya 5% dan Anda sudah tahu itu adalah dan diketahui kalau pakai pengujian hipotesis itu adalah one way maka begitu Anda coba deh bandingkan dengan menggunakan confidential interval maka disini alfanya akan berubah menjadi 90% karena Anda melihat dari sisi kirinya 5% dan sisi kanannya 5% Anda kalau yang tadi ini one way kiri ya tadi ya nah one way kiri kalau pakai pengujian hipotesis Anda cuma pakai kirinya 5% tapi kalau pakai confidential interval harus diseimbangkan dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan maka disini juga sebelah kanannya disini juga harus ada 5% maka disini 90% kecuali kecuali kalau Anda sudah mengerjakannya pakai two way di pengujian hipotesis kalau di pengujian hipotesis pakai two way gitu ya kalau misalkan tadi misalkan ketahuan ha-nya itu adalah rata-ratanya tidak sama dengan 60 ini kan two way berarti ini ya sudah kita lihat kita prediksikan dari arah kiri dan dari arah kanan ya maka ketika Anda mengkonstruk confidence interval kalau Anda diminta untuk membandingkan dengan menggunakan confidential interval ininya tidak berubah kalau tadi kan 95% one way maka begitu di CI 90% tapi kalau 95% di two way pengujiannya sudah two way maka untuk CI-nya ya sudah tetap 95% nah ini tadi tidak ada yang banyak itu yang perlu diperhatikan ya ketika Anda menggunakan CI kalau misalkan enggak gitu ya kalau misalkan enggak sebaiknya untuk menguji klaim gitu ya ya silahkan gunakan yang pengujian hipotesis yang formal bukan yang non formal ini masuk kategori non formal tapi kalau ditanyakan itu yang menjadi catatan kalau one way maka begitu berubah ke CI harus diseimbangkan berarti plus 5% jadi kalau misalkan di misalkan ya ada soal oke diketahui misalkan dari hasil klaimnya oke ternyata disini P-nya kurang dari 1% atau 0,1 berarti ini lebih dari 0,1 gitu ya berarti ini jelas one way pakai pengujian hipotesis misalkan terus alfanya adalah 1% 0,01 ini pakai formal ya ini pakai formal kalau non formalnya non formal berarti pakai CI maka ini one way berarti disini nanti alfanya akan berubah menjadi 2 kalinya 2% nah nggak ada kan yang 2% harus nyari sendiri titiknya kan biasanya Anda cuma nyari 0,01 0,05 0,1 berarti Anda cari sendiri 2% nanti Z-nya siapa gitu ya Z alfa per 2-nya siapa negatif siapa negatif ya karena dari kiri itu yang perlu diperhatikan kenapa karena ini 1%-nya itu cuma dilihat dari sisi kiri untuk yang sini jadi sisi kiri padahal kalau konflik CI itu kita lihat dari sisi kiri dari sisi kanan berarti ini harus ditambahkan lagi sini 1% di sini tambahkan lagi 1% gitu ya berarti yang di tengah-tengah 98% itu yang perlu menjadi catatan kecuali kalau di sini sudah oke di sini sama dengan di sini tidak sama dengan sudah selesai berarti di sini tetap 1% ya di sini tetap 1% oke terus selanjut ke sini ini tadi ya ini tadi sudah ketemu reject ini sudah ada nanti saya share ini versi saya tapi yang ini sama silakan diambil latihan soalnya nah ini saya ngitung pakai eksel ini hitungannya ketemulah setnya sekian nah tadi ya ini ya karena tadi 5% ya dan tadi 1 way 5% dan 1 way maka begitu ada diminta untuk mencari estimasi interval percayaan atau confidential interval sama aja maka dia akan menjadi 90% ya oke biar sebanding tadi ya istilahnya ya oke nah ini hitungannya hitungan versi triolah sama lah ya nah ngitung-ngitungnya kayak gini ya oke ini sama seperti yang kita lakukan nah coba sekarang latihan 1 sebelum saya lanjutkan ke coba latihan 1 deh latihan 1 eh gini gak usah dikerjakan nanti seperti biasa kerjakan di rumah minggu depan saya tanya-tanya lagi ya siap-siap yang belum saya tanya hari ini ya yang sudah ditanya bisa jadi ditanya lagi pokoknya siap-siap aja oke sekarang coba kita bahas satu-satu ya 2 soal lah cukup nanti yang lainnya dikerjakan sendiri ada berapa sih cukup lah 4 latihan soalnya nah yang nilainya kurang dari 70 silahkan dikerjakan ya ini latihan-latihan soalnya saya sih gak memaksa anda kalau misalkan anda gak memimpin ya silahkan tapi kalau mau memimpin ya silahkan aja saya hanya menghimbau atau menyarankan itu terus nah ini coba dibaca dibaca dulu 2 menit selamat menikmati selamat menikmati oke sudah dibaca coba coba di claimnya ada di mana Raihan claimnya mana Raihan ada gak Raihan ya bu oke Raihan dibaca claimnya yang mana Raihan proporsi ibu rumah tangga yang menyetujui KB perbedaannya ikut gak iya perbedaannya ini ya mulai dari sini ya oke ini adalah claim saya kasih tanda bintang claim berarti diketahui diketahui claimnya ada tanda bintang apalagi yang diketahui Raihan kalau ini berarti kalau dinyatakan dalam kalimat matematika gimana Raihan berarti P1 nya lebih dari P2 ya bu bisa gak kalau P1 kurang dari P2 bisa tapi P1 nya berarti yang daerah yang daerah B bu oke oke berarti coba definisi P1 nya siapa nih P1 berarti yang kamu pilih apa daerah apa yang ini aja berdasarkan Raihan P1 maunya yang mana daerah P1 yang daerah B bu yang setuju KB oke daerah B kamu maunya B ya P2 nya yang ibu rumah tangga yang setuju KB di daerah A oke terus tadi berarti gimana berarti kalau gini jadinya P1 kurang dari P2 A nya oke ada pendapat yang lainnya terima kasih Raihan ya bu ada pendapat yang lainnya ada gak pendapat yang lainnya yuk siapa yang mau berpendapat ini 28 29 udah yang on off ya kalau menurut saya H H0 nya itu P1 sama dengan P2 terus kalau misalkan H2 H H nya P1 tidak sama dengan P2 oke kenapa demikian Aziz karena terdapat perbedaan itu aja oke jadi gak sama dengan iya karena terdapat perbedaan terdapat perbedaan itu bisa jadi A lebih tinggi atau A lebih rendah atau sebaliknya jadi ya bisa jadi A lebih tinggi atau A lebih rendah jadi kalau amannya adalah nah ya seperti yang disampaikan oleh Aziz kecuali dia sudah menyatakan bahwa oke proporsi ibu rumah tangga yang di daerah A lebih dari atau lebih banyak lebih dari yang ada di daerah B maka kita bisa menyampaikan yang seperti ini gitu ya oke mudah-mudahan bisa ditangkap berarti ini tidak ya berarti kita pakainya adalah ini oke itu ditanya oke ditanya uji kelem oke Aziz sekalian berarti ini apa 500 ini apa N N2 Anda nggak harus sebenarnya sih nggak harus P1 P2 ini kan udah jelas indiknya AB biar gampang PAPB gitu loh Anda mau PCPD juga boleh ya boleh boleh P2 P2 sebentar definisikan dulu berarti tadi P1 nya siapa di A ya sama kayak tadi ya P2 nya di B kan jadi bingung ya kita gini aja ya PAPB aja ya biar lebih enak oke berarti ini adalah N A oke N A N kecil ya terus ini adalah X A X A berarti definisi X nya apa yang setuju KB iya ikut KB atau setuju KB oke itu didefinisikan nanti diketahui setuju KB ya ini berarti itu N B oke N B terus yang ini itu X B iya jadi sudah diketahui semuanya ya jadi kita tahu berarti 1 way 2 way Aziz 2 way 2 way alpha berapa tadi alpha nya 5% oke berarti udah bisa dicari ya gampang lanjut satu lagi nanti lainnya cari sendiri nah coba baca ini soal ujian tahun kemarin apa ya tahun kemarin apa kemarinnya lagi kalau ada bisa ini berarti udah nah udah lewat baca 5 menit selamat menikmati kemarin apa ya Terima kasih. 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 Ini proporsikan ya. Definisikan dulu siapa P1, siapa P2. P1, kalimat matematiknya P1 sama dengan P2. P1 yang remaja P2 yang dewasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Alpha per 2. Ada yang mau code. Jadi boleh tidak dituliskan diketahui. Ini apa, Dinda? 300 remaja. N1 ya, Bu? Ya, N1. Boleh. N1, ini? X1. Ya, X1. Ini? N2. Ya, N2. Ini? X2. X2 ya? Oke, berarti definisi X-nya adalah Kita tulis. Definisi X-nya adalah apa? Yang mau menonton musik. Ya, sejalan kan ya? Nih, musik. X-nya menonton musik. Ya, oke. Jadi ini sejalan. Ini sudah sejalan dengan C-Claim. Sudah jalan dengan C-Claim. Tinggal dicari rumus Z-nya Dan seterusnya dan seterusnya ketemu. Gampang. Oke, ini gampang-gampang. Yang dibahas berarti yang tidak gampang. Nah, oke. Terus, kalau sudah, Kita lanjutkan ke materi. Nah, nanti ini saya share. Kerjakan. Tidak usah dikumpulkan. Tidak usah dikumpulkan. Tidak usah lah ya. Nanti saya mau reaksi kalau ngumpulin. Ini dosen yang males nih. Tidak boleh dicontrol. Oke, dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Sekarang yang terakhir. Lelas. Sebenarnya kita masih punya utang satu nih. Tidak selesai nih. Minggu depan kita lanjutkan. Agak lebih cepat. Kalau kita bahas soal gitu. Lama. Tapi tidak apa-apa. Yang penting dapet. Sekarang ini. Independent. Nah, independent. Ya, sama kayak yang kemarin-kemarin ya. Kalau kita bicara independent sample. Tadi independent sample. Tapi untuk proporsi. Sekarang independent sample. Sekarang untuk yang rata-rata. Di sini ada. Masih sama. Simpangan bakunya diketahui. Tidak diketahui. Dan diasumsikan not assume equal. Berarti diasumsikan tidak sama. Berarti dia tidak diketahui. Dan diasumsikan tidak sama. Terus. Nah, rumusnya langkahnya sama. Langkahnya sama. Yang membedakan adalah. Nah, sekarang. Apa perbedaan independent dengan dependent? Kalau independent itu berdiri sendiri. Tidak dipasangkan. Ya, independent. Contohnya adalah tadi. Yang satu dikenakan treatment placebo. Yang satu dikenakan placebo. Yang satu dikenakan lipitor. Untuk yang kolesterol tadi ya. Itu adalah independent. Masing-masing berdiri sendiri. Yang dependent itu ketika begini. Ketika saya punya prediksi. Oh, orang yang gemuk itu pasti ukuran kakinya lebih gede. Misalkan. Saya punya prediksi begitu. Orang yang gemuk itu ukuran kakinya akan lebih gede. Maka pasti saya akan memperoleh data berasal dari orang yang sama. Misalkan. Oke. Riani itu berat badannya 65. Misalkan. Jujur hati-hati. Riani berat badannya 65. Ukuran sepatunya 39. Berarti data ini tidak boleh terbalik. Misalkan ini Riani. BB sama ukuran 1. Oke. Berat badannya 65. Ukuran sepatunya 39. Terus misalkan Dinda. Karena dia lebih kurus. Oke. Berat badannya 45. Berarti ukuran sepatunya 37. Terus ada lagi. Tapi ada juga. Misalkan. Malah gitu di sini. Joshua Mangapul. Misalkan. Joshua. Joshua berat badannya 70. Tapi ukuran kakinya 38. Nah bisa jadi. Terjadi. Seperti itu. Nah. Yang namanya dependent itu saya tidak boleh memasangkan. Misalkan ini ya. Nah saya pasangkan datanya 65. Saya pasangkan dengan berat badan saya. Saya pasangkan dengan berat badannya Joshua. Itu menjadi sebuah data yang salah. Berpasangan. Ya harus dipasangkan. Berpasangan-pasangan. Harus matching atau inherent relationship. Contohnya tadi. Saya melakukan pengukuran. Saya melakukan pengukuran. Pengukuran. Tadi ada prediksi bahwa di suatu kampus itu terjadi selisih loh. Antara sebelum dia masuk di kampus dengan sesudah masuk di kampus. Itu misalkan. Sebelum masuk kampus berat badannya 90. Ternyata sudah masuk di kampus PKN Stan. Berat badannya menjadi 75. Tidak tahu untuk kenapa. Karena teman-temannya semua rajin olahraga. Bukan karena banyak tugas ya. Tapi rajin olahraga. Seperti itu. Berarti ukuran 90 sama 75 itu pasangannya adalah orang yang sama. Diukur dari data orang yang sama. Jadi tidak boleh. O 90 dari data si A. Kemudian dibandingkan dengan 80 dari punya A-nya orang B. Nah itu berarti salah nanti. Nah itu yang diperhatikan ketika dependent. Itu bedanya adalah independent dengan dependent. Nah jadi kalau tadi. Kalau proporsi kan enak ya. Anda tinggal menentukan. Oke kalau bentuknya persen pasti proporsi. Proporsi rumusnya cuma satu. Tapi kalau sudah rata-rata ada banyak hal yang Anda perlu cek. Kalau kemarin satu rata-rata Anda cuma cek. Dia punya simpangan baku di populasi atau tidak. Coba selesai. Kalau punya berarti pakai Z. Kalau tidak punya pakai T. Sekarang Anda mesti ngecek. Dia independent atau dia dependent. Itu pertama yang dicek. Pertama dicek dia proporsi atau rata-rata pasti. Kalau Anda ada soal. Yang kedua Anda ngecek dia independent atau dependent. Nanti kalau sudah oke dependent. Udah ada rumus. Ya udah itu aja rumusnya. Tapi kalau independent. Anda mesti ngecek lagi. Dia punya simpangan baku di populasi atau tidak. Tidak punya simpangan baku di populasi. Oke kalau tidak punya simpangan baku di populasi. Diasumsikan sama atau tidak simpangan bakunya. Jadi nanti akan ada tiga rumus yang lainnya. Itu dependent dan independent. Oke ini contohnya ini ya. Ini tadi sudah saya contohkan. Nah ini contoh yang independent kayak tadi tuh. Yang satu dikasih satu dolar. Yang satu dikasih pecahannya. Yang dibagi jadi empat gitu ya. Dibagi jadi empat. Satu dolar dibagi jadi empat. Dikasih pecahannya. Itu kan grup satu dikasih satu dolar. Grup dua dikasih pecahannya. Itu sudah dua kelompok yang berbeda. Itu bisa dikatakan sebagai independent. Oke. Terus. Ini contohnya nih. Ini dependent sample. Ini apa nih? Ini blablabla mengkolek data tinggi suami dan tinggi istri. Nah seperti ini datanya. Nah dia ingin menghubungan antara tinggi suami dan tinggi istri. Mungkin penelitiannya seperti itu. Jadi gak boleh. Karena dia sudah dikaitkan dengan. Ini tadi ya. Bentar. Dependent itu ada hubungan tertentu. Atau ada hubungan khusus. Ya tadi. Atau ada treatment khusus. Inherent relationship misalkan contohnya. Kayak gitu. Nah ini ada hubungan tertentu. Jadi istri itu gak bisa ditukar-tukar secara sembarangan. Dan suami. Terus. Nanti diingatkan ya. Saya belum upload. Ini. Nanti lima menit atau sepuluh menit. Rio. Buriani kurang sepuluh menit. Saya end. Nanti saya submit gitu. Ke aplikasi. Itu ya. Iya. Terima kasih. Terus. Requirement-nya sama. Ya. Requirement-nya masih sama. Ya. Di. Nah ini rumusnya yang pertama. Unknown. Ya. Tidak diketahui. Unknown. No assumption is made about. Tidak ada asumsi. Terkait equality. Oke. Ada asumsi. Ya. Kemudian. Terkait dengan equality. Atau kesamaan. Atau kesamaan. Kemudian berasal dari dua sampel. Yang independen. Kemudian simpel random sampling. Memenuhi dua kondisi. Ini ya. N lebih dari 30. Kemudian berdistribusi. Atau. Atau. Dia berdistribusi normal. Ya. Memenuhi itu. Terus. Nah ini rumusnya. Ya. Kalau tadi. Ininya. Sigma 1. Sigma 2. Tidak diketahui. Kemudian diasumsikan. Dia tidak sama. Maka rumusnya adalah ini. Ya. Rumusnya ini. Caranya sama. Ya. Cuman kalau kita pakai T. Maka kita punya degree of freedom. Nah ini. Diasumsikan ini ya. Ini 0. Kecuali kalau disoal menyebutkan. Oke. Selisih. Selisihnya. Selisih rata-rata tadi. Misalkan selisih. Orang yang. Selisih rata-rata. Yang mengikuti KB di daerah A dan daerah B. Ada. Dua orang. Atau tiga orang. Selisihnya. Selisih rata-ratanya sekian. Ya. Ya. Berarti ini sudah tidak sama dengan 0 lagi. Ini tinggal diganti angka 3. Tergantung nanti disoal. Ya. Yang diketahui seperti apa. Oke. Terus degree of freedom. Nah ini. Degree of freedom ya. Kalau kemarin kita pakai N minus 1. Kalau kondisi ini. Kediri degree of freedom-nya adalah. Ini ya. Yang paling kecil. The smaller. Yang paling kecil. Atau kalau secara matematis. Nulisnya gini. Minimum. Minimum antara. N1 dikurangi 1. Atau N2 dikurangi 1. Ya. Itu bahasa matematisnya. Jadi pilih yang paling kecil. Antara dua ini. Mana yang paling kecil. Itu yang digunakan. Ya. Minimum. Pasti tabelnya adalah pakai tabel T. Oke. Kemudian confidential interval. Masih sama. Yang membedakan adalah. Bagaimana kita mencari. Rumus errornya. Kalau tadi kan. P topi 1. P topi 1. Dan seterusnya. Ya. Kalau ini. Mencari errornya adalah ini. T alpha per 2. S1 kuadrat. Dibagi N1. Ditambah S2 kuadrat. Dibagi N2. Degree of freedom-nya. Ya. Perlu diingat. Kalau tadi. Misalkan pakai pengujian hipotesis 5%. One way. Ya. One way. Maka. GCI-nya akan menjadi 10%. Kalau di sini sudah two way. Ya sudah di sini. Begitu ya. Oke. Itu. Nah. Ini contohnya. Anda bisa baca. Ini contohnya. Ada dua populasi. Standar deviasi. Standar deviasinya tidak diketahui. Dan diasumsikan tidak sama. Berarti sigma 1. Sigma 2. Tidak diketahui. Kemudian sigma 1. Tidak sama-sama. Minta ketas. Oke. Ditutup lagi ke sini ya. Sigma 1. Sigma 2-nya tidak sama. Maka Anda pakai humus ini. Ya. Kemudian. Ya. Nah ini. Oke. Ini. Sudah dicarikan rata-ratanya. Dan S-nya. Tinggal masukkan ke dalam humus. Selesai. Langkah-langkahnya sama persis. Ya. Bagaimana menentukan ini tergantung soalnya. Nah. Yang penting. Kalau tadi. Kasusnya sigma 1. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Kemudian ini tidak sama dengan ini. Ini not equal. Ini not equal. Diasumsikan tidak sama. Bagaimana saya tahu itu equal or not equal. Kan tidak diketahui. Kan tidak diketahui. Simpangan bakunya. Biasanya diketahui di soal. Kalau tidak diketahui di soal ya. Asumsikan aja itu equal. Gitu ya. Atau Anda boleh pakai equal atau non equal. Nanti saya ngoreksinya pakai. Dua rumus. Gitu. Oke. Langkah-langkah yang sama. Yang beda adalah tes statistiknya. Ini juga sama. Nah. Sekarang. Alternatif mitob. Apa ini. Nah. Sekarang. Kalau. Nah. Ini tadi ya. Coba tadi. Kenapa ini pakai 98%? Karena pasti di sini pakainya adalah. Alfanya 1%. Berapa tadi alfanya? Oh. Dia tidak diketahui. Di sini alfanya berapa? Nah. Di sini. Significant level. Misalkan Anda ditentukan 1%. Maka ketika Anda pakai confidence interval CI. Untuk mencari CI-nya. Maka di sini berubah menjadi 98%. Atau berubah menjadi 2%. Tadi ya. Karena kita tahu itu tadi adalah one way. Oke. Nah. Itu populasi. Nah. Bagaimana kalau. Nah. Ini ya. Ini yang kedua. Yang kedua. Ini bagaimana kalau. Ini ya. Simpangan bakunya. Tidak diketahui. Tidak diketahui. Tetapi dia. Diasumsikan sama. Tadi diasumsikan tidak sama. Sekarang diasumsikan sama. Itu berarti. Nah. Rumusnya adalah. Ini. Ya. 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 Rumusnya adalah ini. Ya. Itu. Kemudian. Ya. Karena Z. Pakainya adalah Z. Terus. Rumusnya ini. Yang berbedakan kalau kita pakai CI. Adalah cara mencari E-nya. Seperti ini. Nah. Nah. Bagaimana kalau. Ini ya. Sorry. Ini. Ini itu diketahui harusnya. Ini. Ini kalau diketahui. Kemudian. Diasumsikan. Ini. Sorry. Ini ya. Non. Ini diketahui. Nah. Ini kok. Kok gini sih ini. Ini kayaknya catanya agak ngacau nih. Ya. Ini kalau sigma 1 sama dengan sigma 2. Ini kalau unknown. Ya. Unknown. Aduh. Ini agak. Ya. Ini udah benar nih. Ya. Ini diketahui. Udah benar. Terus kalau ini. Ini tidak diketahui. Berarti ini sigma 1, sigma 2-nya. Ya. Ini tidak diketahui. Oke. Maka pakenya ini. Ya. Tadi diketi. Kalau misalkan si bangan bakunya tidak diketahui. Asumsinya berbeda. Pakai rebus yang awal tadi ya. Kita pakai yang S1, S2. Kalau sekarang ini sama-sama tidak diketahui. Tapi diasumsikan ini sama. Maka kita pakai gabungan. Atau pool. Bagaimana mencari gabungan? Ini rumusnya. Saya juga gak hafal ini rumusnya. Tapi sebenarnya ini turunan dari rumus varian. Kalau Anda lihat dari bentuknya. N1 kurang 1, S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1, S2 kuadrat dibagi dengan N1 dikurang 1 ditambah N2 kurang 2. Nah. Perlu diperhatikan kalau tadi degree of freedom-nya adalah minimum yang terendah. Sekarang ini degree of freedom-nya adalah dijumlahkan. Dijumlahkan. Kenapa? Karena disini pakainya pool gabungan. Jadi ya. Pakainya adalah gabungan. Berarti disini dijumlahkan. Kan sebenarnya berasal dari N1 kurang 1 ditambah dengan N2 kurang 1. Berarti kan N1 tambah N2 dikurangi 2. Ini berasal dari rumus ini. Jadilah rumus ini. Oke. Rumusnya adalah ini. Kalau tidak diketahui. Ini sigma 1, sigma 2 tidak diketahui. Oke. Gitu. Oke. Itu dari saya. Kayaknya gak ada latihan soalnya disini. Sebentar. Nanti saya coba. Yang independen ya. Nanti coba. Saya carikan latihan soalnya ada kok. Ada latihan-latihan soal. Ini coba. Atau minggu depan kita kuis. Ini kuis. Diam berarti iya. Mini kuis materinya sama yang ini juga, Bu. Apa yang kemarin doang? Semua. Maunya yang mana? Yang awal doang. Oh. Maunya pertemuan 9 aja. Pertemuan 8 aja. Oke. Oke. Oke nanti coba saya share latihan soalnya ya. Saya kok gak nemu ada di laptop saya yang satunya. Oke. Itu aja. Sebenarnya masih 10 menit. Sebenarnya saya cari dulu. Tunggu sebentar. Saya cari dulu. Di laptop ini. 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 Di sini. Di sini. Oke. Saya udah nyiapin soalnya. Lalu ini. Lish. Oh. Enggak. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Terus saya mau nanya. Ya. Silahkan, David. Agak jauh sih yang tadi. Tapi sebenarnya mungkin intinya gini. Kalau misalkan ada min terus gak diketahui. Sigmanya. Tentu kan pakai tabel T ya, Bu. Terus misalkan kayak N-nya misalkan 100. Nah di tabel T saya itu gak ada 99 gitu. DF-nya itu gimana ya, Bu. Apa yang paling deket. Oh gitu. 100 berarti, Bu, ya? Iya. Kayak soalnya kemarin ya, itu ya? Iya, ada lagi. Iya, yang tadi ada. UTS ya? Oh, saya lupa. Iya. Iya, pokoknya kalau misalkan di tabel, sebenarnya kalau yang kita kan pakai tabel yang ada di Triola. Ada sebenarnya banyak sekali tabel-tabel T. Ya, angkanya hampir sama atau deket-deket lah ya. Anda juga bisa nemukan, tapi karena kita belajar pakemnya dalam buku Triola, ya udah tabel yang kita gunakan adalah tabel di Triola. Kalaupun misalkan di Triola itu sampai berapa sih tabel T-nya? David, 100, 1000. Sampai berapa? Sampai banyak, cuman ada dia lompat-lompat gitu, Bu. Iya, dia lompat ya. Misalkan habis 80 terus. Misalkan 30 langsung 100 gitu kayaknya. Iya, nah yang gak apa-apa. Paling deket mana misalkan 30 terus 100 gitu ya, misalkan. 30 terus 100 ternyata misalkan setelah dikurangi N, pakai minimum atau pakai N plus, jadi gitu ya. Terus ternyata ketemunya DF-nya itu sama dengan 65. Nah, 65 itu lebih deket ke 100 atau lebih deket ke 30? 45. 45 itu lebih deket ke 30 atau lebih deket ke 100? Kalau saya pilih yang paling gampangnya. Kayak gitu. Gitu ya. Berarti bisa dicari yang lebih deket ya, Bu? Iya, yang paling deket. Kalau kita pakai tabel kecuali, kalau kita pakai aplikasi itu kan biasanya dia sudah menyediakan tuh. Ada aplikasi yang bisa munculkan tech-kritisnya berapa. Ada aplikasi yang bisa munculkan, tapi ada juga aplikasi yang kita harus buka tabel lagi. Gitu. Pilih yang terdekat. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Udah ya, boleh saya tutup gak? Kurang 8 menit nih, saya belum ngisi itu. Boleh, Bu. Udah, saya ngeles pengen minum. Oke, kita ketemu pekan depan. Gak usah quiz lah ya. Iya, Bu. Ya, nanti kita... Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, langsung nyawat semua. Jadi, diemnya tadi, diem tertekan ya. Mau enggak kok gimana? Diem merenung, Bu. Kita lanjutkan materinya, tapi ya, pokoknya saya percaya dengan Anda. Silahkan dikerjakan, kalau ada kesulitan, nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau enggak ada, kayak tadi. Saya akan nanyain satu-satu, secara random. Begitu ya. Itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah, pekan depan ya. Eh, pekan depan depannya lagi. Ya, gitulah pokoknya ya. Pekan depan depannya lagi. Saya belum ada konfirmasi dari Rio sih. Udah dapet kelas atau belum? Bu, Bu Riani mintanya ganti hari apa, Bu? Kan kemarin, Bu, bisanya Senin, Rabu, sama Jumat. Iya, apa aja. Yang penting jadwalnya cocok. Saya enggak ada bareng sama panitia USM, panitia dan yang lain-lainnya. Pokoknya enggak penting sama kegiatan yang lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, jangan lupa jaga kesehatan. Tuh, angkanya udah makin naik. Bu, SMI menyampaikan bahwa kalau bisa udah di rumah aja. Kecuali kalau ada penting banget. Kalau bisa belanja online, online deh. Karena angkanya... Ada yang tinggal di Rembang enggak ya? Saya, Bu. Oh, di Rembang tuh. Nanda ya? Tuh. Hari kemarin aja yang meninggal udah berapa, Nanda? 17 ya? Ya, Bu, udah banyak lagi. Udah merah banget. Belum di daerah yang lain-lainnya. Kita doakan. Teman-teman Anda juga ada yang beberapa. W.A. saya sekarang juga sedang treatment untuk penyembuhan di COVID. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga yang diberikan sakit, segera diangkat sakitnya. Itu aja dari saya. Selamat siang. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan. ya, dibuang yang jeleknya, ambil yang baiknya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya, kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.